Inilah Edi Purwanto, pelaku pembunuhan Pasutri Suharno dan Ning Rahayu, warga desa Ngantru, kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Tersangka menyerahkan diri ke pihak berwajib setelah sebelumnya sempat lari usai membunuh korban. Tersangka diketahui masih memiliki hubungan kerabat dengan korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati karena korban enggan membayar hutang. Korban pada tahun 2021 lalu membeli batu mulia dari Tersangka dengan harga Rp250 juta. Namun hingga kini uang pembayaran belum diberikan oleh korban. Bahkan korban cenderung menyepelekan saat ditaki pembayaran oleh pelaku. Pelaku awalnya mendatangi rumah korban membawa ayam untuk keperluan ritual. Saat berbincang dengan korban di ruang karaoke pribadi, pelaku mencoba menagi hutang tersebut. Korban terkesan menyepelekan hutang dan membuat pelaku gelap mata. Pelaku lalu memukuli wajah korban dengan tangan kosong. Setelah meninggal, istri korban mencari keberadaannya. Saat masuk ke ruang karaoke, istri korban juga dipukul dan dijerat dengan kabel mikrofon hingga meninggal. Untuk modusnya, ini tersangka sakit hati. Karena korban ini ditanggih hutangnya terkait tadi batu mulia 250 juta. Dianggap candaan sama si korban. Jadi tersangka ini menanggapinya serius. Jadi langsung secara spontan, pukul rahangnya. Ya, sebenarnya pukul rahangnya jatuh, pingsan. Tetapi dilihat masih bergerak, semakin murka. Dipukul sebenarnya kurang lebih 20 kali sambil membentur lantai. Sehingga tidak menyawa di situ. Ya, dikaret, di tali tangannya, di tali kakinya, di lakban, seperti itu. Setelah tadi 00.30, ya melihat kok lama gak ada informasi, ya si korban NNR ini sempat nelpon. Ya, dua kali. Dua kali kepada korban TTS tadi. Enggak dijawab, akhirnya merapatlah ke ruangan karaoke yang kemarin. Totok-totok, ayah, ayah, tanya. Ya, masuk, dijawablah sama tersangka. Ini loh, suamimu masih tertidur di sini. Saya minta tolong ya, ini kok belap. Saya mau nyalakan saklarnya. Dinyalakan, langsung disikat juga. Pelaku itu dalam keadaan terpengaruh mirah atau tidak? Sementara tidak. Sadar-sadar dengan sesangkat. Pembelian batu milah dilakukan tahun berapa itu, Undan? 2021. 2021, ya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerah dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tulungagung, Sogipamukas, KSTV dan keadaan terpengaruh mirah. Selamat menikmati.